Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya teknisi musafir Bagaimana kabar sobat-sobat teknisi musafir Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Yang dari Bandung, yang dari Jawa Mudah-mudahan sehat Mudah-mudahan rezeki kita hari ini diberikan keberkahan ya Amin Allahumma Amin Baiklah sobat-sobat teksir ya Disini saya ingin berbagi pengalaman kembali Dan mengajak belajar kembali Dan ini adalah request dari sobat-sobat teknisi musafir kita ya Khususnya yang pemula Disini saya ingin berbagi trik bagaimana cara ya Baik itu mencopot ataupun memasang konektor LCD yang ada di PCB Di video sebelum ini saya pernah share Tetapi itu di fleksibel ya Nah sekarang kita akan belajar bersama Bagaimana cara ya dan triknya Mencopot dan memasang kembali Konektor LCD agar tidak meleleh ya Dan ini apabila sobat-sobat teknisi musafir Ingin melakukan trik ini Apabila ingin mengganti terus stok tidak ada Kebetulan ada kanibalan Nah trik ini bisa dipakai Cuman kalau untuk pemasangan itu sama Ya kalau kita ada yang baru Ya kita tinggal blower aja dari atas ya Karena kan kita mau ganti Tapi kalau tidak ada yang baru Otomatis kita akan melakukan pencarian kanibalan ya Dan kita harus tahu triknya bagaimana cara mencopotnya agar tidak meleleh Nah kalau dari atas tentu kan tidak bisa dipasang lagi ya Nah itu Tapi kalau punya stok baru ya tinggal pahami untuk pemasangannya saja Oke Seperti biasa ya sobat-sobat teknisi musafir ya Kita sambil menunggu blower panas Kita siapkan untuk fluknya ya Jadi blower itu apabila ingin dipakai ya Itu kita siapkan dulu Kita siapkan dulu Kita panaskan dulu lah Jangan langsung ketika eksekusi langsung kita panaskan Jadi biar maksimal ya Kita akan kasih fluk ya Jadi selalu fluk dulu Selalu fluk dulu Copot pasang fluk dulu ya Nah di trik cara memasangnya itu ada dua Ya kan ada yang pakai blower dan ada yang pakai solder Intinya kita lihat medan Apabila medan di bawah itu Konektor LCD banyak komponen ya kita pakai solder Nah tapi kalau tidak ada komponen Karena kita kan akan melakukan blower dari bawah itu ya Untuk pencopotan Ya kalau tidak ada komponen kita pakai blower saja Itu lebih mudah sih Kalau menurut saya ya Tapi kalau rapat dengan komponen Dan komponen-komponen itu sangat penting ya Kita harus lakukan trik dengan menggunakan solder ya tentunya Dan apabila ingin mencopot kanibalan Kita tidak bisa ya Ya kalau kita ingin melakukan pencopotan di kanibalan Ya terus di bawah konektor LCD itu rapat komponen Dan itu komponen yang sangat penting ya Apabila kita kena panas ya kan berbahaya Ya tentu kita harus cari yang baru ya Jadi trik ini dipakai apabila di bawah konektor LCD itu aman komponen ya Nah ini langsung ya saya langsung kasih atau tembak blower dari bawah ya Prosesnya untuk mencopot ya Ya kita sambil tunggu sampai benar-benar matang Untuk anginnya Itu saya pakai dua Terus panasnya itu 300 sampai 350 ya Nah apabila sudah dirasa sudah mulai panas ya Kita cek apakah sudah bisa digoyang Ingat sebelum diangkat goyang dulu Apabila sudah tergoyang Sudah goyang inul ya Itu berarti sudah matang Dan apabila diangkat rapi hasilnya ya Nah ini kan belum ya Kita tembak lagi ya tentunya Kita tembak lagi Kita cek lagi apakah bisa digoyang Apa belum Nah masih keras Telaten ya Terus sampai benar-benar bisa digoyang Karena kalau tidak telaten ya Hasilnya nanti meleleh dia Nah kalau sudah bisa digoyang Kita angkat Jadi hasilnya pun amazing ya Tidak meleleh Baik itu di konektornya ya Kaki-kakinya yang ada di PCB Maupun di konektornya pun rapi ya Bisa dilihat kan ya Oke sekarang kita langsung belajar Untuk memasangnya kembali Ya seperti biasa ya Untuk memasang kasih fluk dulu Lalu tembak dengan blower Lalu presisikan Ya presisikan Kalau belum presisi ya digoyang Biar dia presisi ya Terus sampai benar-benar presisi Nah Kalau dirasa sudah presisi ya Kita tinggal bersihkan ya Menggunakan tisu Sudah saya bilang Kalau tisu itu Gunanya sangat penting ya Kalau lebih ingin maksimal lagi Ya gunakan thinner ya Untuk pembersihnya Nah bisa dilihat ya Rata Rajin Rapih Tidak meleleh Ya kan Tuh Kaki-kakinya juga Enak dipandang ya Kalau rapih itu kan Kita kerja juga Senang lihatnya tuh ya Rapih Yang tidak jauh beda Dengan pemasangan aslinya Tidak jauh beda Dengan pemasangan aslinya Nah itu kan ya Jadi paham ya Tricknya ya Sobat-sobat teknisi musafir Apabila Ingin melakukan Trick ini Ya usahakan Di bawah konektor LCD itu Tidak ada Komponen-komponen Yang rapat ya Nah disini Saya akan Melakukan Contoh lagi Tetapi Di beda HP ya Biar sobat-sobat teknisi musafir Paham Disini saya ingin coba Dengan Bangkai HP Nokia ya Jadi Trick ini Bisa digunakan Untuk HP-HP Nokia ya Yang lainnya ya Yang terpenting Kita Paham Dan Untuk pengaturan Blowernya Biar tidak meleleh Seperti tadi Yang sudah saya jelaskan ya Seperti biasa Apabila Posisinya Sudah dirasa Sudah Mantap Dan enak Untuk Proses pencopotan Ya kita tinggal Tambahkan Fluke ya Tentunya Dan jangan sampai lupa Selalu Fluke dulu ya Copot Pasang Soder Itu selalu Fluke dulu Jangan sampai Lupa ya Kalau lupa Nanti dia meleleh Karena Tidak ada Fluke nya ya Dan lama Untuk proses Matangnya Timah ya Seperti biasa Kita ambil Trick dari bawah ya Untuk mencopot ya Kita ambil Trick dari bawah Untuk pencopotannya Lalu Lalu kita Tembakkan Blower ya Pas Seperti di Posisi Dimana Letak Konektor LCD Itu berada He 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 Nyimak Eka Rung Ngopi Rappopo Aku Rung Ngopi Di Samping Ngopi Nah ini Sudah proses Nah itu kan Bisa dilihat Fluknya Mendidih Enggak masalah Fluk mendidih Enggak membuat Leleh Konektor Itu Menandakan Bahwa Proses Celcius Panas Itu sudah Bereaksi Tetap Sama Kita Cek Apabila Sudah Di Rasu Sudah Matang Langsung Kita Angkat Apabila Sudah Digoyang Nah ini Kan Kalau Belum Jangan Rontok Nanti Kaki Kakinya Kalau Dipaksa Terus Kita Tembak Nah Ini kan Sudah Mulai Bisa Digoyang Lalu Kita Angkat Dan Hasilnya Pun Di Konektor Aman Di Kaki Kakinya Di Kaki Kaki PCB Juga Aman Sama Saja Kalau Kita Sudah Menguasai Triknya HP Apa Saja Ya Mudah Apabila Tentu Kita Harus Tahu Medan Apabila Medannya Itu Banyak Komponen Di bawah Konektor Itu Banyak Yang Seperti Itu Kita Tembak Merotol Jadi Gunakan Trik Pakai Soder Kalau Yang Di Kita Temui Di bawah Konektor LCD Itu Banyak Komponen Kalau Kalau Gak Ada Dengan Blower Oke Langsung Kita Pasang Lagi Dan Seperti Biasanya Flux Dulu Nah Ini Sudah Jadi Lalu Kita Bersihkan Biar Semakin Rapih Lagi Tambahkan Dinner Pakai Sikat Dan Itu Bisa Dilihat Dari Segi Pemasangannya Presisi Kaki Kakinya Rapih Nah Itu Untuk Pemula Intinya Terus Berlatih Biar Paham Jadi Sebelum Lakukan Pembahasan Hardware Yang Mendalam Pahami Dulu Trik Dasarnya Ini Penting Seorang Teknisi Pemula Terus Bisa Trik Seperti Ini Jangan Memberikan Materi Langsung Belajar Angkat EMMC Ya Gak Masuk Ilmunya Dari Yang Dasar Belajar Itu Dari Yang Dasar Dulu Oke Sobat Teknisi Mesafir Mungkin Bisa Dipahami Kita Tadi Sudah Melakukan Pembelajaran Pencopotan Pasang Dan Copot Untuk Konektor LCD Di PCB Dan Ini Memenuhi Request Sobat Semua Mudah Bermanfaat Tanpa Meleleh Sedikit Pun Dan Bisa Dipraktekan Di rumah Apabila Ini Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Lalu Share Kepada Teman Teknisi Kita Khususus Pemula Agar Belajar Bersama Oke Mungkin Itu Saja Sampai Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama